PEMBICARA 1 Menanggapi kasus ini, Vice President Corporate Government Relations Kawan Lama Group, Dasep Suryanto, menegaskan pihak perusahaan tidak akan mentolerir jika ditemukan adanya kasus pelecehan seksual. Pihaknya masih mendalami kasus dugaan pelecehan tersebut. Terkait dengan kes yang sekarang sedang terjadi, yang diberitakan di mana-mana ini, kami, perusahaan, sedang melakukan pendalaman. Sebetulnya yang terjadi seperti apa, supaya kami bisa menentukan sikap dan tindakan kepada yang diduga pelaku ini. Bila dalam kes ini ternyata ditemukan ada tidak pidana dan sebagainya, kami sangat mendukung pihak berunang untuk memprosesnya lebih lanjut. Ditemui terpisah, suami korban meminta agar pihak perusahaan mempercepat persetujuan pengunduran diri istrinya. Selain itu, ia juga meminta pihak perusahaan memecat para pelaku yang terlibat. Yang pertama adalah supaya istri saya bisa keluar hari ini juga tanpa ada one on notice. Dan hal tersebut sudah disetujui pada suratnya dan sudah ada parafnya. Lalu yang kedua, kebutuhan saya adalah untuk dilakukannya pemecatan secara tidak hormat kepada pelaku yang terlibat. Namun hal tersebut dijawab oleh perusahaan membutuhkan proses investigasi internal. Dan kalau menjadi perusahaan-perusahaan, saya operatif gitu ya. Rencananya korban bersama suami akan melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual ini ke Polres Jakarta Barat.